Jangan perhatikan suatu saat, mungkin datanglah ke restoran misalnya Yang sering dipakai oleh keluarga-keluarga untuk datang Saya tiba beberapa kali misalnya lihat Dan coba kita perhatikan Mereka yang datang ke restoran itu ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya Mungkin ada juga keluarga yang lain Duduk dalam melingkari meja makan Sambil order makaran ke pelayan Apalagi kalau ordernya ikan bakar lama itu Nah, sembari menunggu makanan yang akan disajikan Yang belum disajikan itu Apa yang terjadi dalam restoran yang dihuni oleh keluarga lengkap tadi Ada pebicaraan, ada obrolan, masing-masing asyik dengan handphone Saya suka sampaikan kalau ngajak anak-anak itu, handphone terlalu Jadi, itu jangan sampai kita menjadi tipe keluarga yang seperti kuburan dari dia Tidak ada komunikasi Padahal komunikasi itu positif Dan komunikasi itu face to face